Dari Bang Onim, Darul Quran Gaza, untuk Kiai Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Yusuf Mansur yang terhormat. Sebelumnya, salam rindu dari Santri Daku Cabang Gaza, Palestina, terkait penyebaran virus corona di Gaza. Setiap hari, para pembimbing menghubungi Santri satu persatu untuk merojaah dan setor hafalan. Lockdown tak mampu menghalangi mereka untuk tetap merojaah. Kiai Yusuf Mansur yang terhormat. Sudah sejak seminggu ini, virus corona pun sudah menyebar di Palestina, wabil khusus di kota Gaza. Bahkan, hingga kini sudah 71 orang lebih warga Palestina suspek virus corona. Menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa Gaza sudah 14 tahun di Blokade, krisis makanan, krisis listrik, krisis obat-obatan, krisis BBM, lumpuh sendi perekonomian, sudah belasan tahun. Dan kini mereka pun dilanda penyebaran virus pada saat krisis obat-obatan dan krisis makanan. Kiai Yusuf Mansur yang terhormat. Dengan situasi saat ini, dengan berat hati, Daku Palestina ditutup untuk sementara. Tidak ada aktivitas kajian maupun setoran hafalan di rumah Tafis Daku Palestina. Ya, intinya ratusan santri sangat sedih. Mereka dihimbau menjauh dari rumah Tafis, sedangkan sudah bertahun-tahun, mereka habiskan waktu untuk perbanyak hafalan Quran di sini. Daku Gaza Lockdown bukan akhir dari segalanya. Karena ratusan santri dapat menghafal Quran di rumah mereka masing-masing, di gubuk mereka masing-masing, di tenda mereka masing-masing, demikian juga Muroja'ah. Para pembimbing setiap hari menghubungi santri satu persatu untuk Muroja'ah. Kiai Yusuf Mansur yang terhormat, pada tanggal 27 Maret 2020, tim NPC mendatangi rumah Tafis untuk melakukan penyemprotan ke seluruh ruangan rumah Tafis Daku Gaza sebagai bentuk membasmi atau melawan penyebaran virus corona. Hingga kini ratusan santri dalam kondisi sehat walafiat, Alhamdulillah, mereka pun menyampaikan rasa syukur dan jazakallahu khairan kasirat kepada masyarakat Indonesia, khususnya seluruh donatur PPPA Darul Quran yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan program unggul, yaitu ramaikan Palestina dengan generasi Hibzil Quran. InsyaAllah, melalui graha rumah Tafis BPPA Darul Quran di Gaza, Palestina, kita terus membersamai mereka dan mencetak mereka menjadi seorang penghafal Al-Quran. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.